Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dengan Ustadz Fajar disini Untuk adik-adik atau anak-anak SDT Permata Bangsa Disini Ustadz Fajar mau memberikan kisih-kisih PAI kelas 5 Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ya Kalau yang sudah Alhamdulillah like boleh komen boleh Apalagi nanti share ke teman-teman yang lainnya Untuk kali ini Ustadz Fajar mau memberikan kisih-kisih penilaian akhir semester PAI Untuk ini kisih-kisih ya bukan untuk dikerjakan di rumah Maksudnya bukan untuk dikerjakan di buku tulis Tapi nanti selanjutnya akan ada soal yang diberikan Ustadz Atau Ustadz nanti diambil di sekolah soalnya Nah ini cuma kisih-kisih doang bukan soal tugas Nah kisih-kisihnya seperti apa sih Nah yang pertama bisa dilihat disini Untuk kelas 5 ya Nah Yang pertama yaitu memahami makna surat Atin dan surat Al-Ma'un dengan benar Nah untuk yang ini surat Atin saja ya Eh surat Al-Ma'un saja ya Atin gak usah Di semester kedua kan surat Al-Ma'un Nah di Atin itu di semester pertama Nah kita mau yang semester 2 saja yang Al-Ma'un Nah yang kedua yaitu adalah memahami nama-nama Rasul Allah Dan Rasul Ulul Asmi Nah Rasul Allah itu bisa kita sebutkan Banyak ya Rasul itu Dan Ulul Asmi itu ada Ya nanti kita bahas ya Yang selanjutnya yaitu adalah memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari Nah sederhana dalam berkehidupan ya Untuk gangguan silahkan dilupakan saja Gak apa-apa ya Yang selanjutnya Yang keempat adalah memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari Yang selanjutnya memahami pelaksanaan sholat taraweh Nah yang kemarin pas puasa yang full Pasti ada sholat tarawehnya ya Nah terus ada dadarus Al-Quran Yang selanjutnya adalah memahami Nasihat Luqman sebagaimana terdapat surat Al-Luqman Nah kita mulai ya Yang pertama Yaitu adalah memahami surat Al-Ma'un Nah nanti soalnya seperti ini bisa seperti ini ya Tiga ini Yang pertama Siapa saja yang menjadi pendusta agama Nah kemarin sudah Ustaz Fajar jelaskan Ada banyak ya Ada berapa ya Ada lima Ya nanti bisa dilihat di bukunya Ada orang yang itu apa Menghardi anak yatim Tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin Nah itu Itu namanya pendusta agama Oh tak kasih tau jawabannya Yaudah gak apa-apa Yang selanjutnya Siapa yang celaka dalam surat Al-Ma'un Nah ini hampir sama ya Nanti bisa dibaca bukunya Nah selanjutnya Sebutkan inti dari surat Al-Ma'un Nah bisa Nanti bisa keluar salah satu dari ini Silahkan dipelajari semua Salah salah satu nanti keluar Nah Saya ingatkan lagi Ini tidak untuk dikerjakan bukan tugas Nanti PASnya akan diambil di kelas masing-masing ya Bukan di sini Ya ini cuma latihan saja Selanjutnya Selanjutnya Ya selanjutnya Ke error ya Mana ini Oke Selanjutnya Yaitu memahami Nama-nama Rasul Allah Yaudah ya tadi ya Oh belum ya Rasul Allah Nah Rasul Allah Itu ada 25 ya Nah Tapi yang bergelar Lul asmi Itu cuma ada 5 Nah Bisa disebutkan nanti Siapa saja Siapa Rasul itu Nah selanjutnya Sifat-sifat Rasul Itu ada berapa Nanti Silahkan disebutkan Nah Ini nanti bisa keluar dua-duanya Atau salah satu Ya Kalau mau Mantap Ya dipelajari semua Selanjutnya Yaitu adalah Sifat sederhana Dan ikhlas beramal Nah ikhlas beramal Ini Ada tiga soal Nanti bisa Keluar salah satu ya Mungkin dua Atau mungkin satu Atau mungkin tiga-tiganya Ya Kita gak tahu Yang tahu cuma Ustadz Fajar doang Sama Allah yang Tahu ya Yang pertama Sebutkan sifat sederhana Di sekolah Yang kedua Sebutkan sifat ikhlas Ketika bertemu orang miskin Yang selanjutnya adalah Sebutkan ciri-ciri Orang yang ikhlas Nah Orang yang ikhlas Ini bisa Dipelajari Di rumah Nah Untuk PAS kali ini Berbeda dengan Yang tahun lalu Nah Kalau PAS Yang tahun lalu Yang Seperti biasanya Itu Anak-anak Pada ngerjakan Di sekolah Nah Kali ini Untuk Penilaian akhir semester Yang Kenaikan kelas Itu Dilaksanakan Di rumah masing-masing Bisa Sama orang tuanya Bisa Sama Guru lesnya Bisa Sama Itu Sama kakaknya Nah Semuanya boleh Jadi Untuk Sekarang ini Dibebaskan Karena Tidak ada Peraturan Yang Mengikat Tapi Tetap Harus Dikerjakan Sendiri Harus Ditulis Sendiri Tidak boleh Dikerjakan Orang tuanya Itu namanya Curang Nah Kalau Dituliskan Orang tuanya Gimana Yaudah Besok Yang Berangkat Sekolah Orang tuanya Aja Nah Kalian Silahkan Di rumah Terus Main Gitu Mau gak Gak Mau kan Nah Harus Dikerjakan Sendiri Ditulis Sendiri Nah Kalau Mau Diajari Ya Boleh Nah Selanjutnya Memahami Pelaksanaan Sholat Tarawih Dan Tadarus Al-Quran Nah Soal yang Pertama Bisa Dilihat Disini Tuliskan Manfaat Dari Tadarus Al-Quran Nah Manfaat Yang Kita Terima Dari Tadarus Al-Quran Itu Apa Nah Banyak Bisa Dapat Pahala Nah Itu Bocorannya Seperti Itu Nah Yang Selanjutnya Nanti Mungkin Ada Sebutkan Lima Sebutkan Empat Terus Selanjutnya Tuliskan Hikmah Melaksanakan Sholat Tarawih Nah Hikmah Itu Maksudnya Apa ya Manfaat Juga Yang 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 Kita Peroleh Terus 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 Selanjutnya Tuliskan Adab Adab Atau Tata Jara M Wah Bukan M itu Maksudnya Tuliskan Adab Adab Tata Jara Atau Tata Jara Sebelum Melakukan Tadarus Al-Quran Nah Itu Salah Ngetik Ya Dimaklumi Namanya Juga Manusia Mohon maaf Ya Nanti Untuk Soalnya Akan Diprintkan Lalu Akan Dikasihkan Kepada Anak-anak Ya Selanjutnya Memahami Kisah Telat Dan Lukman Sebagaimana Terdapat Dalam Al-Quran Ya Nah Bisa Nanti Dilihat Bukunya Itu Ada Nasihat Lukman Ada Banyak Ya Di Surat Lukman Nanti Bisa Dilihat Di Bukunya Ada Yang Pertama Kepada Anaknya Salah Satunya Tidak Sirik Kepada Allah Nah Dosa Sirik Itu Dosa Yang Paling Berat Tidak Dapat Dimaafkan Jadi Jangan Sampai Berlebihan Dalam Memuja Sesuatu Suka Boleh Tapi Jangan Sampai Lupa Waktu Ya Contoh Suka Dengan Main Game Sampai Berlarut Berlarut Nah Kenapa Kok Dikaitkan Dengan Ini Nah Kalau Main Game Terus Terusan Lupa Sama Allah Nah Itu Juga Termasuk Memuja Sesuatu Game Tidak Boleh Ya Harus Ini Harus Seimbang Kita Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Berlebihan Pokoknya Tidak Boleh Berlebihan Selanjutnya Ya Sudah Selesai Untuk Yang Belum Subscribe Boleh Subscribe Dulu Kalau Yang Mau Mau Bertanya Boleh Via WA Tapi Untuk Yang Ini Tidak Dikerjakan Di Untuk Tugas Nanti Akan Saya Kasih Soal Sendiri Mungkin Ngambil Dari Sini Mungkin Berbeda Nanti Soalnya Ada Lima Nanti Diambil Di Sekolah Ya Untuk Selanjutnya Ya Cukup Sekian Bila itofi Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh